Masih bersama kami di Kompas Jateng, Saudara. Selama pandemi COVID-19, layanan imunisasi untuk ibu hamil dan balita di Puskesmas Kota Semarang tetap berjalan. Namun untuk mencegah kerumunan masa dan mencegah penyebaran COVID-19, pendaftaran imunisasi dilakukan secara online. Puskesmas menyarankan Kota Semarang ini tetap membeka pelayanan imunisasi bagi balita. Namun layanan ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk menghindari adanya penumpukan pasien, orang tua yang bayinya akan diimunisasi terlebih dahulu harus mendaftarkan diri via online. Dari jumlah orang yang mendaftar ini, nantinya akan diatur jadwal imunisasinya agar tidak ada penumpukan saat imunisasi berlangsung. Dalam sehari, Puskesmas Menyaran hanya membatasi 15 balita untuk diimunisasi. Selain itu, ruangan untuk pelayanan imunisasi juga tidak disatukan dengan ruangan pasien yang sakit, namun menempati ruangan khusus di luar Puskesmas. Menurut Kepala Puskesmas Menyaran, imunisasi tetap diberikan karena balita rentan terhadap berbagai penyakit, sehingga membutuhkan imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi sejak masa pandemi, kami tetap melayani imunisasi untuk mencegah supaya bayi dan balita tidak di kemudian hari menderita penyakit yang lain-lainnya, yang harusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, kami tetap mengupayakan supaya bayi-bayi atau balita yang sehat itu tidak bercampur dengan pasien yang sakit, sehingga imunisasi kita laksanakan di gedung yang terpisah dengan Puskesmas, yaitu di rumah dinas, serta di arena bermain yang anak-anak sehat. Sebelumnya, beredar kabar adanya keluhan dari warga yang kesulitan saat akan melakukan imunisasi ibu hamil dan balita selama pandemi COVID-19.